Pemirsa sanksi uji emisi batal diberlakukan mulai 13 November mendatang. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun menghentikan layanan uji emisi gratis untuk menghindari kemacetan akibat antrean panjang kendaraan. Penerapan sanksi bagi pelanggar uji emisi batal berlaku mulai Sabtu mendatang dan resmi diundur ke 2022. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menghentikan sementara layanan uji emisi gratis kendaraan. Penghentian sementara layanan gratis selain karena diundurnya penerapan sanksi juga untuk menghindari kerumunan dan kemacetan akibat antrean kendaraan. Masyarakat disarankan agar uji emisi di bengkel resmi yang terdaftar di aplikasi e-Uji Emisi. Ada 250 bengkel mobil dan 15 bengkel sepeda motor yang tersedia. Pelaksanaan uji emisi yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019, tahun 2020 dan sampai dengan minggu kemarin. Dan kita lihat antusias dari masyarakat yang ingin melakukan uji emisi pada hari Kamis minggu kemarin itu sedemikian besarnya sehingga kapasitas lokasi yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup ini tidak mencukupi sehingga ini menimbulkan dampak negatif baik itu lalu lintas maupun hal-hal lainnya. Sehingga dengan mengevaluasi kondisi tersebut kami dari Dinas LH untuk memberhentikan sementara pelayanan uji emisi gratis di kantor Dinas Lingkungan Hidup ini agar tidak menimbulkan dampak negatif tersebut. Sebelumnya antrian panjang mobil terjadi di halaman parkir kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat di Cempaka Putih. Antrian bahkan hingga mencapai keluar gedung. Pemilik kendaraan rela menunggu berjam-jam untuk mendapat giliran demi mendapatkan layanan uji emisi gratis dan terhindar dari sanksi Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk mobil. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.